Ya, ini surat Al-Kafi ayat 28 Ini, ayat ini Di awal dengan fi'il amr ya Fi'il amr Wasbir, perintah Jadi kalau Al-Quran itu ada perintah Berarti hukumnya wajib Wajib kapanpun Ya, sampai kapanpun Perintahnya apa? Wasbir, bersabarlah kamu Untuk apa? Ma'al ladina yada'u'na robbahum Bilhoda diwal asi yuriduna wajah Sabar untuk bersama-sama Dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya Menyeru itu berarti bisa saja Dia Orang-orang yang Dia itu mengajak Kepada Allah SWT Di waktu pagi dan senjah hari Dengan mengharap keidoannya Atau orang-orang yang Dia itu senantiasa mencari Dulu Allah begitu Kesimpulannya sabar untuk Bersama-sama dengan orang baik Begitu Berarti Untuk bersama-sama dengan orang baik saja Allah perintahkan kita untuk sabar Berarti memang ada yang bikin Yang kita ini di uji Untuk supaya tidak sabar Jadi untuk Bersama dengan mereka Itu ada ujian Ada sesuatu yang bikin kita tidak suka Itu ya Sehingga perintahnya adalah sabar Itu ya Karena kalau Ini Hampir semua orang bisa melakukan Itu perintahnya mesti tidak sabar Gitu ya Kayak puasa Ya Jadi Karena ada orang-orang yang Yang tidak kuat puasa Begitu ya Maka puasa itu menjadi Perintah Gitu ya Kembali ke sini ya Kenapa Bersama dengan orang baik saja Kita diminta untuk sabar Nah ternyata di Ayat ini Ada jawabannya Dan janganlah kedua matamu Berpaling dari mereka Hanya mengharapkan Perhiasan dunia Jadi yang bikin Kasabari itu Kalau orientasi kita sudah Hanya dunia Kalau orientasi hanya dunia Maka Ya tadilah Oh aku butuh makan ya Gitu ya Padahal kalau makan itu Sebenarnya kalau kita bicara makan ya Ini kan kebutuhan Allah tanggung Jadi Asya Allah ya Asal kita mau Ya ini Tapi kan biasanya kan Itu hanya sebagai alasan Padahal apa Orientasinya sudah dunia Gitu ya Nah sayangnya Dunia yang dikejar Itu tidak dapat juga Gitu loh Jadi dunia itu punya karakter Seperti Saya nulis di status itu Itu Seperti Air laut Ketika diminum Semakin Haus Gitu ya Semakin haus Gitu Semakin dikejar Maka Sebagaimana karakter uang Uang ini gambaran dunia ya Itu Jangan dikejar Tapi Bagaimana kita Punya maknet Ngerti ya Jadi kalau kerja nyari uang Udah deh Saya sampaikan Gak dapat Itu loh Tetapi kalau kerja itu Dalam rangka kita meningkatkan value Apresiasi Oh sorry Mengaplikasikan Hobi Ya Maka Jadi kita jauh lebih banyak Ya makanya dulu ada riski Riski orang yang Kerja keras Memang dapat Tetapi Tidak lebih banyak Ketika Orientasi kita itu Lebih tinggi lagi Jadi kembali kita tadi nih Hidup ini adalah Ibadah kan gitu ya Jadi bagaimana kita kerja itu Ibadah Itu Ini lebih luas Kalau kita ini Kepengen Akhiratnya dapat Dunianya dapat Ya jangan hanya fokus salah satu Kalau orientasinya dunia Akhirat gak dapat Tapi kalau Orientasi akhirat Dunianya dapat Sebagaimana orang Menanam padi Maka rumput tumbuh Tapi kalau kita Menanam rumput Maka Padi Tidak tumbuh Begitu ya Padi Dengan Rumput Rumput itu Seperti dunia Sedangkan akhirat itu Seperti padi Kalau kita menanam padi Ya insya Allah Rumput Ya dunia dapat Begitulah Kira-kira begitu Kembali ke sini ya Supaya tidak Walatatu ainakaanhum Turidu sinatal haya Di dunia Janganlah kedua matamu Berpaling Dari mereka Berpaling dengan orang Yang tadi loh ya Jangan kita ini Jauh dari orang-orang Baik Hanya gara-gara Orientasi kita ini Orientasi pada dunia Nah disini juga Perintahnya Perintah Tapi larangan Begitu ya Perintah untuk Tidak Seperti ini Perintah untuk Tidak berpaling Gitu loh Janganlah kedua matamu Berpaling dari mereka Hanya gara-gara Mengharap Perhiasan dunia Disini juga ada Perintah lagi Dan janganlah Kamu mengikuti Orang-orang Yang hatinya Telah kami Lalehkan Dari mingat kami Jadi kan ini Tadi nyambung Dengan ayat yang tadi Bukan ayat Satu ayat Bersebarlah Kamu Bersama-sama Dengan orang-orang Yang menyeru Mengharap Keridoan Allah Di waktu pagi Dan Sore Ini berarti Selalu Begitu ya Gambar Orang-orang Yang selalu Dia mengharap Atau menyeru Tuhannya Mengajak kepada Allah Sontala Ayo kita menyebabkan Allah Orang baik Ya Dan janganlah Kedua matamu Bertahan dari mereka Mereka itu Kembali ke Orang-orang baik tadi Hanya gara-gara Mengharap Perhiasan dunia Nah berikutnya Janganlah Kita mengikuti Orang-orang Yang hatinya Telah kami Langlekan Dari mingat kami Hanya gara-gara Kita ini Orang-orang Seberada dunia Lalu kita ikut Wah itu orang Keren banget tuh Kaya banget Sukses banget Gitu loh ya Tapi Hatinya Lalai Ya Lalai Sedikit zikir Anfikrina Lalai dia tuh Ya Wattabah Hawahu Wakana Amruhu Furuto Atau orang-orang Yang meluti Hawa Napsunya Orang-orang Yang hanya Orientasinya Pada dunia Dok Gitu loh Wakana Amruhu Furuto Ini adalah Keadaan Yang melewati Batas Jadi kalau kita Ini ngikutin Mereka Orang-orang Yang hatinya Lalai Atau orang-orang Yang hanya Hawa Napsu Sebagai Tuhannya Maka Mereka ini Kondisi Ya Melhewati Batas Begitu ya Jadi Itu orang yang Paling berkita Petis 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 Itu ya Subhanallah Subhanallah Baik ya Jadi teman-teman sekalian Ini Seperti Saya pernah nyampingkan Tari teori Kawan Tentang kawan Kenapa Allah itu Memberitakan kita itu Untuk jadi orang baik Karena ada teori Kita itu Sungguhnya Tergantung dari Orang Lima orang Paling dekat dengan kita Lima orang Yang paling dekat dengan kita Gitu loh Ini teori Lingkungan Siapa yang bergaul dengan Berdagang minyak wangi Ya Maka Ketularan wangi Kalau kita gaul Sama bakul petis Gitu loh Ya Gaul petis Makan petis terus Jadi orang yang suka makan Petis Begitu ya Kalau kita gaulnya dengan Atau berada di sekeliling Orang yang membuat Pandai besi loh ya Pandai besi itu Pengrajin besi Maka kita Kena asapnya Kena asapnya Bau asap Gitu ya Kalau kita gaul dengan orang baik Ketularan baik Kalau kita gaul dengan Orang buruk Orang yang digambarkan disini Orang yang hanya Orientasi pada dunia Lalai dari Mengingat Allah Kemudian Hanya hawa nafsu sebagai Panglimanya Gitu ya Nah kita juga ketularan Ketularan Gitu ya Maka pandai-pandai lah Memilih kawan Karena kawan ini Yang menentukan nasib Yang menentukan nasib Gitu ya Jadi Ini tentang Kalau kemarin Teori nasib itu Hibit kita Nah ini juga tentang Kebiasaan kita Dengan siapa kita bergaul Hati-hati Gitu ya Nah Kita perlu Memilih Kalau kawan dekat itu Harus dipilih Tapi kalau Interaksi Atau Kawan mencari teman Itu dengan siapapun Tapi kalau kawan dekat Mencari kawan itu Dengan siapapun Tapi kalau kawan dekat Itu kita harus pilih-pilih Gitu loh Kita harus pilih-pilih Baik ya Ini Teori habitnya Tentang kebiasaan Di buku ini Ini ada Saya baru Baca nih Kenapa kita Tidak produktif Itu digambarkan disini Dan kita sering Itu namanya Disabotase oleh Oleh HP Kita itu Jamnya Hidup kita Kebiasaan kita itu Diatur oleh HP Gitu loh Itu ketika kita Tidak punya Planning Gitu Ini bisa jadi kawan Tapi ini sebenarnya Demetral Tergantung konten Yang kita Buka Gitu ya Jadi kalau konten Yang kita buka Itu adalah konten-konten Yang Gak keren Ya kita ketulangan keren Ya Ini bisa jadi kawan Yang buruk Kalau konten Yang kita lihat Adalah buruk Atau tidak Membuat kita ini Maju Gitu ya Jadi teman-teman sekalian Ini yang kita harus Kius Jadi kita harus Memplanning Kalau kita itu Gak merubah Gak menyadarin Kemarin saya hanya Bicara tidur Waktu tidur saja Kebiasaan pagi Pagi habis subuh Jadi kalau habis subuh Itu kita Tidak segera hentikan Kebiasaan tidur Ya Ini Padahal orang Nomor musim loh ya Orang nomor musim saja Mereka membiasakan Yang namanya tidur Di waktu yang tepat Ini In the 5M club Ya ada club Jam 5 pagi Am itu pagi ya Am ya Pagi Jadi ada orang Yang melakukan aktivitas Itu di waktu pagi hari Itu aja bikin clubnya Dan orang-orang jenius Orang-orang yang hebat ya Baik dunia Maupun keilmuwan Itu ternyata mereka Sangat berdiri dengan Habitnya Jadi teman-teman sekalian Kalau hari ini Kita ini belum Artinya jadi orang yang biasa Harus peduli Dengan yang namanya Habit kita Kebiasaan kita Kemarin saya nyampaikan Tentang Orang-orang waktu Empat waktu tidur Yang pertama apa? Jambis subuh Jambis subuh Itu jam 5 Ini ya Itu ancar-ancarnya Waktu suruh Jam 6 Jadi waktu suruh itu Waktu duha di awal waktu Jadi kalau mau tidur Ya setelah itu Terus kapan? Habis asa Habis asa Ya kemarin saya nyampaikan Itu Kalau 40 hari beruntur itu Bisa akan bikin gila Ya minimal kalau bangun itu Ini jam berapa ya? Itu Ya sudah Enggak menyadarin Terus kemudian yang ketiga Ya bismahari Itu nabi membenci Waktu itu untuk Tidur Ya atau Setelahnya Ngobrol Nah itu Ngobrol ya Ngobrol itu berarti Ini bukan ilmu Kalau ilmu Itu berarti Beda Majlis Ya tapi ini nabi bilang Ngobrol setelahnya Nah setelah itu berarti Setelah isa Lalu kemudian yang keempat Ya di atas Di atas jam 10 Artinya jam 10 itu Pastikan Kenapa jam 10 itu Ini waktu recovery Jadi kalau kita itu Ada orang punya Habit kebiasaan Tidurnya malam Udah ini saya bicara Produktivitasnya Mesti Beres Jadi Kalau orang yang Biasa tidur sore Saya bilang ya Mesti tidurnya beres Eh produktivitasnya beres Makanya coba koreksi Koreksi Kalau minimal begini Pak saya produktif Oke ya Mungkin di suatu waktu Dia produktif Tapi jangan panjang Ingat Karena ini tidak natural ya Mungkin dia sakit Nah kalau sudah sakit Kira-kira bisa Tidak produktif Tidak bisa Padahal kita ingin Saya ketemu orang kemarin ya Saya ketemu Usianya 80an Itu dia masih manggul Yang namanya rumput Jam subuh dia sudah keluar Ya saya Ini orang di semagung sana Namanya Mbah Huti gitu ya Kapan yang kebun Habis subuh Masih gelap itu Dia sudah berangkat Pulangnya kapan Pas waktu zuhur Jadi saya nyari Ketemu dia itu pas Pokoknya waktu zuhur itu Sehari sudah sampai dia Itu sana Ya sudah Saya tunggu sebentar Dia sudah datang Pulang dia lihat Di bawah Yang namanya Kumput Wah syok Allah ya Dia punya Kopi Ya punya Pohon pala Itu seribu Pohon pala Itu ya Lalu kemudian punya kopi Punya tenang-tenang yang lain Ya Produktif ya itu Padahal sudah sepuh Tidak menggantungkan kepada Anak-anaknya Ya Jadi Ini saya pikir begitu Kita yang muda ini Kok hanya kerja Terus gitu ya Kok kerja rasanya kok Biasa saja Ah ini gak biasa Jadi ini koreksi Makanya saya menyimpulkan Di antara kita ini Kalau tadi waktu-waktu Yang larangan itu tidur Udah deh Saya jamin deh Gue mikir Anghel Kerja gue juga disuruh Gak ada yang namanya Kreativitas disitu Gitu loh Maka koreksi ya Ya teman-teman Jadi kalau kita ingin Rubah nasib Rubah diri Kita sendiri Baik Subhanallah Mabim 3 Ashadu ala ilaha ilaha anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.